Intro Hai selamat pagi apa kabar? Selamat pagi pemirsa happy Monday Happy Monday ya walaupun memang sekarang ini sudah hari Senin Dan Anda juga sudah kembali beraktifitas tapi gak masalah Karena biasanya kalau ada semangat di awal minggu ini pastinya rejeki akan selalu mengalir Amin Amin dan yang pastinya kita juga akan mengalirkan informasi-informasi yang ter-up to date Terkini dan tentunya bikin happy di pagi hari no julip Benar ya Pokoknya pagi hari ini kita akan membahas seputar inspiratif informasi Nah ini kalau kita ngobrol seputar masalah wanita nih Berlian Ada loh sosok wanita teman saya juga dua orang itu dia inspiratif banget Ibu rumah tangga iya jadi istri iya ibu dari anak-anaknya juga iya Tapi dia juga ada statusnya lagi entrepreneur sejati Wah ini yang sekarang lagi booming ya Jadi gak cuman mengandalkan penghasilan dari suami juga Tapi juga mengkaryakan sesuatu akhirnya punya penghasilan sendiri Itu dia karena kan prinsip dari seorang istri adalah uang suami-uang suami dan juga uang istri Uang istri-uang istri bukan uang suami Nah itu dia Ya semua perempuan kayak gitu ya Agak sedikit rancu ya Uang suami-uang suami sama istri Uang istri-uang istri aja bukan uang suami Bener gak sih kayak gitu ya Bener rata antara beneran gak sih Tapi sebenarnya sosok yang satu ini siapa sih kalau boleh tahu Ini adalah Eti Suraya dan Maulina Moli Atau akrab di sapa Eti dan juga Moli Nah mereka berdua ini sedang ngebangun bisnis tas lokal Tapi bukan sembarang tas Premium kelasnya Premium kelas Bayangin aja ini harganya pun juga memang mahal Tapi sengaja dibuat seperti itu karena menyasar segmen yang kelas atas Waduh saya penasaran nih karena kalau ngomongin soal tas itu adalah fashion item yang must have item para perempuan Karena tas itu harus punya dari berbagai warna berbagai jenis dan harus punya untuk yang acara kondangan yang mana Buat ke mall yang mana Ini penting banget Itu dia supaya gak penasaran lagi kita akan langsung saja tanya kepada Eti dan juga Moli seputar bisnis tas premium yang kali ini Perempuan identik dengan penampilan Baik fashion busana maupun atribut-atribut lainnya Sebut saja tas Tak sekedar dress Tas yang ditenteng juga selalu menjadi poin pencuri perhatian Tak hayal bisnis tas juga menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan Hal itu pun dirasakan oleh socialite dan pengusaha cantik Eti Soraya bersama rekannya Maulina Dengan nama Kaliana Indonesia Leather Handbags Eti mencoba mengenalkan ke pasar lebih luas Seperti yang tampak di salah satu helatan di kawasan Surabaya Pusat Ia mengadakan gelaran fashion dalam acara bertajuk Tropical Paradise Berbagai tipe tas kulit kualitas premium terpajang api kelewat warna-warna cerah Acara yang dihadiri oleh para perempuan dinamis, stylish, dan modern ini diajak untuk melihat langsung hasil tas-tas kelas premium tersebut Tampak juga para sosialita dan wanita karir Seperti Rosma Yuliani, Fitriani Ismet, Yuwanita, Risma Yanti, dan Cita Chu selaku hospitality owners Hari ini saya nge-host di acaranya premium bag lokal industri anak-anak ini, Kaliana Ya ginilah acaranya Mbak, luar biasa Jadi banyak sekali wanita-wanita Indonesia yang ternyata juga suka memakai tas produksi anak-anak ini Ya disini kan dia bahannya ada kulit juga, ada tanfas juga Tapi dia punya ciri ya, cirinya dia ada printnya, printnya bisa berupa batik, batik khas Indonesia Ada juga kawung ataupun bahas batik Toraja Dan itu suatu kebanggaan lah kita pakai produk anak-anak negeri ya Atau tas ini merupakan tas dari produksi dalam negeri Tapi sudah eksistensinya sampai ke maja negara Jadi ini sudah sampai ke Moskow, ke Rusia, ke Australia, dan lain-lain ya Jadi kita sendiri harus bangga, kalau bukan kita siapa lagi yang bisa mempromosikan produksi dalam negeri Aduh, saya senang sekali ya karena ada anak-anak Indonesia yang begitu kreatif yang bisa menciptakan lapangan kerja ya Ini khususnya buat masyarakat Surabaya dan juga bisa mengangkat nama Surabaya yang luar biasa Sampai ini juga bisa ada di Jakarta, bisa ditemukan juga di Sogo, dan disini ada di outlet di Indonesia Tapi banyak lagi mbak, ini biasanya mbak sendiri dipakai untuk segala acara atau mungkin gimana? Iya, ini apalagi ini yang saya pakai kan matching nih dengan baju saya ya Ini juga bisa kita pakai dengan jeans, kita pakai dengan acara lebih formal, lebih casual Jadi saya rasa cocok kok pakai efek apapun dia masih bisa lakukan Eti bersama Maulina memang sengaja menggandeng para pengrajin di Jawa Timur Karena bagi keduanya para pengrajin lokal juga tak kalah untuk membuat karya atas kelas internasional Jadi cilihan kita itu adalah grafit batik di kulit yang premium Jadi kita bilang kulit jenggung adalah kita adalah kulitnya lokal dari Jawa Timur Tapi kita pilih yang premium karena disini untuk produknya untuk grafit ini Grafitnya sendiri saya kasih motifnya kan memang dari Jawa dan dari Teraja Jadi setelah kami grafit, kemudian kami picet dengan tangan seperti biasa mengikuti warna kulitnya gitu Kenapa kok pakai batik? Karena saya ingin memberikan sentuhan bahwa ini identitasnya sih Jadi kalau tas ini, tasnya made in Indonesia Identitasnya yang batik di Indonesia Usut punya usut, beberapa tas yang turut dipamerkan dalam acara ini sendiri Telah terlebih dahulu dipamerkan dalam acara kolektif premium Moscow di Mosko, Rusia Pada 30 Agustus hingga 2 September 2017 lalu Selain Moscow, pada tahun 2012 Tas tas ini juga telah dipamerkan di Gold Coast, Australia Bahkan hingga meraih titel Best Startup Selamat di Gold Paradise Selamat di Gold Paradise Sekarang kebetulan kalian yang Indonesia baru aja pulang dari Mosko Untuk acara kolektif premium Moscow Dan kebetulan mau ingin disini sebagai Creative Director Membawa tas-tas yang berwarna melancar di belakang ini Kemudian di tanggal berapa menurut itu? Tanggal 30 Agustus sampai tanggal 2 September Jadi habis version studio di Mosko Kita membawa rolangan cerah dengan topik Tropical Paradise Kemudian saya pulang ke Indonesia Saya bawa koleksi itu di Surabaya Saya kenalkan Biasanya kalian itu warnanya netral Kali ini saya bawa koleksi warna-warna cerah Kalo untuk warna cerah itu kan tergantung selera ya Jadi kalo untuk warna itu gak ada yang jelek atau buruk Jadi memang sesuai dengan occasion-nya Alhamdulillah responnya positif Karena kan memang biasanya kalian memberikan warna-warna seperti hitam, marun Nah kali ini kita keluarkan warna orange, pink, kuning Jadi orang-orang wah ada warna yang cerah Kira-kira ya Terus mana sih positif alhamdulillah Berdiri sejak tahun 2010 Kedua pengusaha perempuan ini ingin tidak hanya berfokus memproduksi tas kulit premium saja Namun mereka juga mempunyai komitmen untuk mengenalkan identitas Jawa Timur dan Indonesia Hingga ke kancah internasional dengan tentuan batik di tasnya Mereka pun berharap agar suatu saat nanti Pemberdayaan pengrajin lokal tersebut dapat memotivasi Agar para pengrajin dapat membangun industri kecil sendiri Tepatia 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 Terima kasih telah menonton